Hai kayu-kayu neng Assalamualaikum Gusti Selamat siang apa benar tanggal 7 nanti ada acara wayang kulit Gusti ya benar tanggal 7 malam nanti akan ada disini pertimbangan wayang kulit di yang menghadapkan adalah bengkap Soekarjo dalam rangka diwayang nasional dan diwayang dunia kira-kira seperti ini dan pembuatan baik Gusti kira-kira siapa saja Gusti yang diundang dalam acara tersebut Gusti jadi undangan nanti tentu dari jajaran bengkap yang mengundang kita bisa ngerang hal-hal ini hanya tempat dan menggunakan karena ini secara bentuk kerabatnya kewayangan berapa kali kalau dari kita diberikan dari pihak baton surat kata ini diberikan 10 undangan kerabat yang nanti akan bisa terbindah kepada kerajaan yang mau terima kasih baik terima kasih Gusti selamat siang mohon maaf mengganggu waktunya dan kehormatan itu sebabkan itu ternyata menugah bagi desa Langan Harjo kenapa kita tunjuk Langan Harjo dengan pesangkrahannya kalian melihat sesuatu yang luar biasa dengan desa Langan Harjo itu unik penuh monumental penuh ikon uniknya itu dari sisi politik Langan Harjo itu tidak pernah lepas dari dikat kekuasaan 20 tahun lebih 22 tahun selalu punya Bupati ketua pantai ketua pantai juga datangnya dari sini dan ikonnya salah satunya adalah punya pesangkrah Langan Harjo jadi ada 6 segar budaya yang ada di percamanan global ini dan yang paling monumental adalah pesangkrah dengan pesangkrah Langan Harjo dengan pemandiannya juga jadi dua-dua dua lokasi di sana dengan pemikiran seperti itu kami coba mengalokasikan untuk tempatnya di pesangkrah Langan Harjo ini tujuan kami adalah mengangkat iPhone kita Insya Allah ini membawa dampak positif kewayang kulit nanti yang tanggal tujuh akan dilaksanakan di pesangkrah dalam PD 9 yaitu pesangkrah Langan Harjo pada prinsipnya pihak rata Surakarta maupun pesangkrah Langan Harjo sudah siap dan biasa melakukan pabularan seni budaya maupun ritual di pesangkrah Langan Harjo tersebut Kabupaten selalu kewangkulayah untuk mendapatkan partisipasi perawatan bantuan namanya termasuk dengan DBRT mengingatkan konser saat ini bukan negara lagi sehingga kewajiban bagaimana perspalin budaya dan perawatan tempat ada di pihak pemerintah untuk itu kami terima kasih terima kasih